Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah SWT Program baru dari Muslim Journey Nah nama program ini adalah Podeo Podcast Video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah SWT Dimanapun Sobat Mojo berada Hari ini Alhamdulillah Kita kembali di program Podeo Podcast Video Dimana tema kali ini kita akan ngebahas Masalah hijrah A journey of iman Dan Alhamdulillah Di samping saya saat ini Sudah ditemannya oleh Ah saudara kita nih Ahi Ahi ya Kadang-kadang orang kan Biasa kalau ikhwan itu ah ya Ah Muhammad Kausar Hikmah Atau yang akrab Sering didengar dengan Uki Assalamualaikum bang Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak belajaran dari Sama-sama Sehat bang Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Selalu ya Sehat Bang nih kita langsung aja nih bang Kita dari Muslim Journey Ingin sedikit Bukan sedikit mungkin akan banyak ya Pertanyaan-pertanyaan Karena Saya pribadi dulu sempet Nge-fans nih Teman-teman juga mungkin dari Muslim Journey Sempat nge-fans terhadap bang Oki Dan juga terhadap bandnya Di masa lalu ya Dan sekarang kita Sedikit banyak Cukup kaget nih Dengan perjalanan hidup Yang bang Oki memutuskan Untuk hijrah Di saat jaya-jaya nya Nah Saya mau nanya sama bang Oki ini Mengenai makna Perjalanan hidup Dan hijrah Menurut Kang Oki itu Apa? Oke Perjalanan hidup sih Kalau menurut saya Ya sama seperti Memang perjalanan ya Seperti kita lihat Kalau jalan tuh Ada yang berlikaliku Kemana Sebenarnya Setiap manusia tuh Pasti punya Satu tujuan hidup Nah perjalanan hidup Yang dijalanin Dari dulu itu Mungkin lebih Nggak Nggak terarah Jadi sebenarnya Dulu tuh kita ngejalanin hidup Tapi nggak ada makna Jadi kalau ditanya Makna hidupnya tuh apa dulu Nah itu Kita nggak tahu Dulu Dulu Misalnya main band dulu ya Waktu kecil Karena waktu kita SMP Niatnya apa sih main band Kita pengen kelihatan keren Di depan orang-orang Pengen cewek-cewek tuh Ya kagum sama kita Dan memang Awal-awal pasti Niat itu berubah Seiring dengan profesional Niatnya pengen mungkin Dapat uang Terus pengen lebih terkenal lagi Pengen lebih terkenal lagi Sampai pada akhirnya Ada satu titik yang Setelah Memang waktu itu pulang dari umroh Pulang dari umroh Seperti Meng Apa ya Menghisap Masa lalu Terus kembali lagi Mempertanyakan Tujuannya apa ya Dulu niatnya apa Saya main band tuh apa niatnya dulu Dulu niatnya kan Pengen dikagumin orang Kayaknya udah Pengen dikagumin Udah dapet istri Udah Terus pengen dapet uang Jadi niatnya Bener-bener sekarang Udah bener-bener nggak tahu Apalagi Terpenuhi semua Jadi pas kembali ke niatnya Ini saya disini Ngapain ya Dan Hidupnya udah kayak Muter-muter itu terus Kita bikin album Keluar tour Terus gitu Dari situ udah mulai mikir Sambil sama-sama Belajar agama Waktu pulang umroh itu Sambil Terus mempelajari lagi agama Sampai Sampai akhirnya Memutuskan untuk hijrah Itu seperti Kayak Kita udah di jalan Udah ke kiri Ke kanan Ya Allah tunjukkan Aku ke kiri Dikasih ke kiri Ya Allah tunjukkan Ke kanan Ke kanan Dikasih lagi Tapi nggak pernah di jalan yang lurus Pada akhirnya Minta dikembalikan Kepada jalan yang Udah deh Semua yang aku minta Aku udah kabulin Sekarang kayaknya Waktunya untuk Apa yang kau minta Allah Dari Dari saya Insya Allah Pengen melakukan itu Karena Setiap kali anak minta Selalu dikabulin Itu pun dalam keadaan Masih ngeband Minta band yang terkenal Minta pengen Jalan-jalan ke luar negeri Pengen punya anak Pengen punya istri Pengen punya istri Yang ini Sampai ngedo'a Kita kan nggak tahu Jadi semua itu Udah dikabulin Sampai terakhirnya Waktu ngitung lagi ke belakang Ini Nggak ada satupun doa Yang nggak dikabulin Sama Allah Tapi sekarang Kayaknya Bukan itu Cara Bukan kita minta terus Kalau minta terus Pasti akan dikasihin Cuma Sekarang ini Gimana caranya Melakukan apa yang Diinginkan oleh Allah Gitu Masya Allah Kalau awal mulanya Kang Uki Hijrah Tadi dari umroh ya Iya Jadi waktu itu tuh Ada main Harusnya main Ke London Kalau nggak salah Tahun 2015 Kalau nggak salah Terus istri itu Dari temannya Dari teman Dari teman Panya nyambung-nyambung Ini ada Ini nih Ada yang nawarin umroh Berangkat nggak Wah Kebetulan lagi ada Ini ada Ada manggung Kayaknya bentro Nggak bisa Tapi keadaan Allah Ternyata batal Manggungnya Berangkat Dengan segala macam Unek-unek Ini nggak tahu Mau Pokoknya Orang itu Kalau Mau Kata ke Madinah Pasti pikirannya Harus berubah dulu Harus gimana dulu Segala macam Pokoknya Di sininya Awalnya Ya nggak 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 Sampai di sana Ternyata kan gini Kalau kita di band Sebenarnya kita interaksi Sama orang itu-itu aja Maksudnya Ruang lingkup nyaman Kita tuh udah Ada Ketika kita umroh Kan Kita ngobrol sama Jama'ah Ngobrol Terbuka gitu Jadi banyak terbuka Ngobrol sama banyak orang Terus lihat juga Perbedaan-perbedaan Fikir dalam beragama Tapi ternyata Disitu indahnya Islam Di umroh pertama itu Maksudnya Diperlihatkan Dari situ udah mulai Ini kayaknya ada Ada hal-hal yang Saya tahu dulu Yang diajarin Di sekolah SD atau SMA Yang Ini nggak Nggak seperti yang Saya dapetin Waktu umroh Berbeda Ini Disitu ngerasa Kayak ditipu Kayak ditipu oleh Ya pendidikan Maksudnya Itu kadang-kadang Sudah terjadi Cuma kayaknya Ini kayaknya Harus di-revise lagi nih Hidup Tentang pelajaran agama Balik lagi dari awal Kayaknya ada beberapa hal yang Nggak ngerti Terus pemahamannya berbeda Segala macem Nah pulang dari sana Mulai itu Awal-awalnya Ya karena belum punya temen Belum punya Belum kenal ustad Segala macem Jadi memang Mantau di Youtube terus Sampai ada ikutan Kayak kelasnya Di Bayina TV Tentang tafsir Pelan-pelan Belajar dulu Di sana Nah lama-kelamaan baru tuh Udah mulai Dari situ baru Ketemu beberapa ustad Ustad yang direkomendasi Sambil mencari Alhamdulillah Nyambungnya ke Ya ketemu Jalannya udah seperti itu aja lah Itu tahun 2015 Jadi cukup panjang Sebetulnya ya Sebenarnya Pencarian Panjang Jadi prosesnya tuh Dulu Nonton Awalnya dari online Terus Nah ustad yang anak ikutin itu Yang ngikutin tafsir itu Awalnya waktu ngikutin Dia ngebahas tentang Pekerjaan musik Anak udah terlalu Suka sama ustad itu Pas ngebahas itu Udah tuh mulai ngebahas musik Deg-degan tuh Siap-siap penjadinya ya Gimana nih Anak tinggalin dulu ustad yang ini Masya Allah Cari lagi ustad lagi Sempat Ngikutin Zakir naik Berapa kali Wah emang Masya Allah Ngebahas tentang musik juga Waduh Udah dua pegangan Rujukan Aduh gimana Belajar lagi ada Yusuf Hamzah juga Dari Maliki Di Di Zaituna College Sama Ngikutin terus Si Rona Bawi Tiba-tiba ngebahas musik Mentok lagi Jadi ustad yang anak ikutin tuh Ikut ngebahas musik Ngebahas musik Ngebahas musik Sampainya ini anak yang salah Atau Ini ada yang salah Kayaknya Apa bener Disitu udah mulai Awalnya kan mempelajari agama Dari situ udah mulai Dari satu tahun itu Komitmen Belajar Khusus tentang musik Sampai mempelajari Ini ya Anak tuh ikut kelas Umar Sulaiman Tentang Puncak itu disitu ya Ada dia Si Rona Bawi Tentang Sahabat-sahabat nabi Lima Abdullah Itu Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair Abdullah bin Umar Sama Abdullah bin Ammar Dan Tafsir-tafsir mereka Terus ngikutin Dua Abdullah bin Mas'ud Sama Abdullah bin Abbas Ngebahas tentang musik juga Dan Bukan cuma Mempelajari Tafsirnya Pada saat itu Anak mempelajari Hidupnya Kisah mereka Dan wah Ternyata Ya kedekatan mereka Sama Rasulullah S.W.A.S. Kayaknya udah Udah cukup Untuk menjadikan itu Sebagai Rujukan Disitu masih bingung Ini gimana Itu tahun 2000 berapa tuh Kang? 2016 2016 Itu lagi mau bikin album Pas bikin album itu Karena berdoa Di akhir tahun tuh Ya Allah Jika engkau menginginkan aku Tetap Di band ini Tolong permudah Bikin albumnya Tapi kalau Pengen aku keluar Dari Atau ini gak baik Untuk saya Tolong Persulit bikin albumnya Nah selama 3 tahun tuh Kayak gitu Sambil nyari Tahun itu gak keluar albumnya Terus waktu itu Kita pernah bikin album Di Perahu Udah kayak Mau jadi Gak jadi juga tahun itu Nah terakhir yang Pas keluar tahun ini tuh Gak keluar-keluarkan albumnya Tetap Tapi udah 3 kali Anak minta doang itu Dan udah 3 tahun Kayaknya itu udah cukup Itu kan Hubungan anak sendiri Gak bisa dijadikan Apa-apalah Cuma itu hubungan anak sendiri Sama Allah Anak udah doang kayak gitu Dan 3 tahun itu Gak keluar album Anak keluar Berapa bulan kemudian Abumnya keluar Jadi anak makin yakin Setelah anak udah keluar Abumnya keluar Jadi kayaknya emang Ya Udah dikepung Dalam arti Bukti-buktinya Ini udah diliatin Hatinya juga Diarahin untuk Gak begitu Suka sekarang sama Musik Di segala macem Jadi Alhamdulillah Lama prosesnya Tapi Ketika keluarnya Yakinnya Enak Daripada kita keluar Tapi masih liat-liat Masih keganjel Masih keganjel Jadi Alhamdulillah Seperti itu Keluar dari Noah Itu Tahun lalu Kalau gak salah Ya Per 1 Januari Ini sebenarnya Udah Udah Keluar Cuma Ngobrolnya Sekitar tanggal Belasan 15-16 Sebenarnya Jadi puncak-puncaknya Sebelum keluar Men tahun baru Nah Men tahun baru Sebelum Manggung tahun baru Tuhan baca-baca Tentang sejarah Tahun baru 2019 Ya Desember Sebelum Manggung Tuhan baca-baca Tentang sejarahnya Ternyata Tahun baru Itu sejarahnya Apa Terus arti Januari Itu Ada Tuhan Yunus Segala macem Gitu-gitu Nyambung Manggung Beban Begitu Tahun baru Itu Karena udah Kontak Nah itu Manggung terakhir Sebenarnya Dalam hati Anak udah Nggak kuat Terakhir Itu karena Kita dipanggil Terakhir-terakhir Udah beres Manggung Kita Yo tiup trompet Aduh Masya Allah Tiup trompet Terakhir Pas mereka Tiup trompet Naik panggung Terus anak langsung Turun Nggak ikutan Tiup trompetnya Hati udah bilang Anak yang udah Keluar Cuma Nggak langsung Ngomong sama Anak-anak Nah Dari situ Yang keberangkat ke Jember Karena Waktu itu tuh Jadi sebelum Berangkat ke Jember Emang udah ketemu Sama Anak sambil Doa Ya Allah Coba Pertemukan aku Dengan teman-teman Ustaz Atau siapa Jadi Biar lingkungannya Pun juga Berbeda Alhamdulillah Waktu anak lagi Manggung Di Belitung Ustaz Shafiq Lagi mengisi Di sana Dan kita Di pesawat itu Anak di depan Beliau di belakang Ustaz itu pesawat Ya Ada pesawat Ada Kru anak bilang Itu ada Ustaz Khalid Khalid Masa sih Beliau udah duduk Ustaz Anak datang Lihat Ini bukan Ustaz Khalid Ustaz Shafiq Nah itu bergejolak hati Antu minta dipertemuin Sama Ustaz Ini kesempatan Kalau ngomong Jadi Anak minta ke pramugari Minta surat Anak suratin pertanyaan Kasihin ke belakang Pada asal itu juga Di handphone tuh Ada Anak nyimpen video Beliau yang Tentang musik tuh Udah cukup lama Tapi gak pernah ditonton Karena itu Udah paling terakhir Karena kalau nonton video yang lain Cuma 5 menit 10 menit Ini full ya Ini full Belum ditonton tuh Udah nyuratin Kita ngobrol Setelah itu Baru anak nonton Pulang dari sana Videonya Asya Allah Udah kenal Kenal Nah Sisanya udah tinggal Berang kesana Dan kita ngobrol Di jember Masalah Masalah musik Saya sempet Makin yakin Dan membelajar Ininya Masalah Apa Fikinya nih Setelah dari ini Masalah alat Segala macem Apa yang boleh dipakai Apa yang boleh dijual Apa yang gak boleh dijual Segala macemnya Uang apa yang boleh diterima Gitu-gitunya deh Disana tuh Tapi Intinya tuh Pertahun baru tuh Udah Ada sempet lihat juga tuh Videonya Bang Uki yang sama Ustadz Syafiq di Jumper Yang antum bilang Memimpikan beliau Ya kalau gak salah Ya Masya Allah Nah terus Tanggapan teman-teman Dari Noah nih Ketika Bang Uki memutuskan tuh Gimana Atau teman-teman yang Dulunya kenal Bang Uki Sebagai seorang musisi Akhirnya Bang Uki bilang Gue berhenti deh Nah itu Ada tanggapan Masih ada perudahan kontrol ya Mungkin istri dulu misalnya Istri ya istri dulu Karena sebenarnya keluar Gak cerita dulu ke istri Jadi sempat bilang ke istri Awal-awal tuh kayak Kayaknya Saya gak akan lama lagi disini Cuma gak tau mau kapan Ya itulah Kadang-kadang Kalau kita mau Mau ngambil satu keputusan Tapi kalau kita cerita Ke orang lain tuh Atau curhat Memang mereka ngasih opini Berapa teman ngasih opini Tapi Kadang-kadang Opin itu Malah bikin kitanya Jadi Gak jadi Kadang-kadang Ditundak lagi Ditundak lagi Keputusan keluar ini Memang murni Gak bilang-bilang Saya gak bilang-bilang dulu Ke teman-teman Gak bilang dulu ke istri Karena Takutnya akan ada Ngasih masukan Nanti sayanya luluh Jadi Ambil dulu keputusan Baru lihat tanggapannya Kayak gimana Tapi gak dulu Nanya tanggapannya dulu Terus Ngambil keputusan Takutnya mundur lagi Mundur lagi Kaget sih Memang mereka awalnya Beberapa orang bilang Di band tuh Mungkin kamu bosan aja Udah berapa lama Mungkin main band Terus ngurusin Terlalu banyak Ngurusin ini itu Mendingan istirahat aja deh Siapa tau ini bukan Keputusan final Mungkin lagi bosan aja Bisa bilang Enggak deh Kayaknya udah Udah final Cuma memang Cuma memang Enggak Enggak Pada akhirnya sih Udah nerima Karena Udah diambil keputusannya Tidak seperti Minta tanggapan dulu ya Enggak Karena langsung keputusan Emang terkesannya Nah kalau untuk Ngebahas tentang Hukum musik disitu Kayaknya kurang Kurang bijak aja Dengan merekanya Bukan belum saatnya Jadi Memang harus ambil keputusan aja dulu Keputusan cukup berat berarti ya Sebenarnya Waktu keluar Udah ringan Karena beratnya itu Udah dilewatin selama Tiga tahun itu Oke Makanya Nabi bilang ke istri Akak ini Udah gak lama lagi deh Karena sebenarnya Hatinya udah enggak Keluar Cuma Fisiknya aja Yang main Lamun Segala macemnya Cuma intinya sih Udah enggak Jadi pas giliran Nabi bilang Keluar itu Udah kayak Bukan berat Maka ya Kayak Kayak lepas belenggu Oh Oke Kalau dari keluarga sendiri Kamu mungkin orang tua Misalnya Atau adik Saudara Kakak Istri tuh Ada yang mendukung Atau ada yang kontra Wah ngapain keluar Sebenarnya dulu juga Yang ngajarin gitar Juga kan Ayah Terus Anak tuh main musik Karena kakak dulu Suka main musik Jadi memang lingkungan Keluarganya itu Jadi Melihat gitu Kaget Memang Awalnya Sama lah Karena bukan hanya Keluarga Keluarga pun juga Ada teman-teman Teman-teman Ibu Atau teman-teman Bapak yang akan Ngasih Masukan ke orang tua Kita itu Anak kamu Apa Atau gak saudara Memang pelan-pelan Seperti yang Ya diceritakan Ustaz-ustaz kita Memang orang tua Gak bisa didalain Pakai lisan Memang harus Dengan perbuatan Perlahan-lahan Memang awalnya Memang kaget Karena Ya Ini udah ngebesarin Kamu Nanti kamu Makan apa Klasik Klasik Kalau misalnya Kalau lihat Anaknya Takutnya Nanti Istri gimana Segala macam Pasti khawatirnya Ngerti karena orang tua Cuma ya Diberi penjelasan Pelan-pelan Berarti sampai saat ini Masih diberi penjelasan Ya Harus Masih terus Masih terus Karena dulu itu Di rumah orang tua Itu kan Ada punya studio Studio rekaman Memang dibikinnya Di rumah orang tua Karena orang tua seneng Rame Banyak orang Terus Jadi Anak Tour dulu Waktu di rumah Kan disana Orang tua Jadi ada 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 Rame Terus lah Nggak sepi Nah nanti Anak keluar Studio juga Dibongkar Jadi Anak dulu Sampai koleksi Gitar Terus Misalnya Kalau ada orang-orang Jual gitar Saya kata Anak suka koleksi Buat studio Ya pada akhirnya Ternyata itu Yang gak boleh dibuangkan Akhirnya Ya udah Untuk Yang boleh direkam Misalnya Apa Ya alat rekam Tapi alat rekam Atau speaker Speaker Ana masih pake Buat sound system Gitar Avon itu Gak bisa di Bisa dijual Gak macem Jadi Ana ngikutin yang Yang amannya Jadi memang Ada perbedaan Tapi Ya Ana mau nyelamatin Diri Ana sendiri Aja deh Nah Dari Ketika Kang Oki Dimutuskan Untuk hijrah Bahasanya Itu ada perubahan Apa sih Yang Kang Oki Dirasakan Yang pasti Kerasa Bukan GR Tapi Ngerasa bisa Lebih deket Yang ngerasain Karena ada beberapa Hal yang Rasa Meninggalkan sesuatu Karena Allah Sebelumnya Belum pernah Rasain Jadi ini Murni Ini Gak bisa Benar-benar Murni Tinggalin Hanya untuk Untuk Allah Karena kalau Yang lain-lainnya Mungkin yang sebelum-sebelumnya Tinggalin Ya mungkin Buat Istri Buat orang Maksudnya Belum kerasan Ini Maksudnya Sesuatu yang Benar-benar Bisa Rasain Dan sejak itu Lebih sama Sendiri Kalau dulu Misalnya di ruangan Atau di hotel Kalau sepi Pasti dengar musik Dengar apa Memang Dulu itu Ya kayak gitu Kalau sepi Pasti harus ada Karena takut Tapi bukan takut Sama yang di atas Lebih takut kepada Tahayul Makanya telinga Harus selalu Apa Rame Giliran sendiri Kita Kita ngerasa tegang Orang kalau misalnya Berbuat Dosa atau gimana Pasti di saat Dia sendiri Pasti dia takut Karena di saat Dia sendiri Dia takut Nyawanya diambil Tapi dia Fitrahnya tau Dia belum tau Nah gitu Jadi kalau dulu tidur Pasti harus banyak musik Segala macem Biar Suasannya Biar cair lah Gak terlalu Apa ya Sepi Nah kalau sekarang Lebih sering Sendiri Lebih gak suka Berisik Gak suka banyak orang Tapi ketika sendiri Bisa ngobrol Berdua Jadi Mungkin orang lain Lihatnya kayak orang gila Kalau teman-teman Cuma Yang narasanya Lebih enak kayak gitu Dan gak terlalu Dari dulu Emang gak terlalu suka Yang namanya Apa ya Mungkin popularitas Itu gak begitu suka Yang awal-awalnya Emang suka Waktu kecil Tapi setelah Udah kayak gini Itulah anehnya Selebriti tuh kayak gitu Awalnya dia pengen terkenal Tapi gilirnya dia udah terkenal Dia gak mau terkenal Sebenarnya Makanya dia tutupin masker Kalau di jalan Kalau di mal Jadi ada kontradiksi Yang sebenarnya aneh Mereka juga ngerasain Saya yakin Waktu dulunya pengen terkenal Sudah terkenal Gak mau terkenal Gak mau dikenal Jadi itu kan Kayaknya aneh deh Masya Allah Nah sekarang Kita ngebahas Masalah aktivitas Kang Uki Saat ini Terlepas dari Setelah dari Band Noah Saat ini kegiatan Kesibukan Kang Uki Apa nih Sekarang ini lagi Fokus full di Clothing Brand clothing MK Itu Kebanyakan Brand-brand untuk Anak muda muslim Baju-baju muslim Sama Sama Masih ngerjain Sound system Karena benar-benar Ilmu Sisa yang bisa dipakai Memang Ya itu yang bisa dipakai Buat berdua Jadi ada dua aktivitas ya Maksudnya tadi Clothing Sama Apparel Apparel Sama satu lagi Sound system Ini disewakan Sebenarnya enggak sih Sebenarnya enggak disewain Ini beberapa sisa alat Yang aku punya dari studio Ya sebenarnya Kalau untuk kajian Enggak disewain Apa yang kita bisa kasih Sekarang sih Jadi untuk ikuan Yang butuh Sound system Bisa menghubungi Masya Allah bisa Oh Masya Allah Luar biasa Langsung DM Instagramnya aja Terus Saat ini Berarti kan Lagi ngejalanin Bisnisnya Mkauki MK Itu kalau Saya enggak salah ya Saya pernah baca-baca sedikit Tentang MK Yang Everyone Everyone must know Itu ide-nya dari mana sih Dan sejak kapan Berdirinya itu Sebenarnya Waktu awal Bulan Ramadan Sebelum Ana keluar Sudah mulai Itu Sudah mulai Ya memang ada Bosannya juga Di musik Itu cuma Apakah hidup Mau gini-gini aja Senang pengen Belajar hal-hal baru Berbarengan dengan itu Waktu itu belum Serius sih Cuma ya Bikin-bikin Desain Segala macam Nah sebenarnya seriusnya Setelah keluar Lebaran pertama Itu kayaknya Kayaknya bisa Ini udah Mulai bisa Itu sendiri Segala macam Itu udah mulai Seriusnya disitu Kenapa milihnya Aparel Di saat banyak ya Pemain-pemain Aparel Waktu di band Jadi Selain di musik Kan kita punya hobi Biasanya Karena Kalau dulu Suka Senang Ya Desain-desain Tapi bukan Desain baju Suka Kita pake software Corel Dulu Kakak juga Seneng Seneng seni Nah Baju dulu Awalnya Kayak gini Dengerin Ceramanya Yusuf Hamzah Awalnya Dia bilang Baju itu Billboard Itu adalah Tempatnya Iklan Apa yang Kamu akan Iklanin Disitu Apa yang Kamu Presentasikan Pada orang-orang Jadi Jangan sampai Kamu pake Baju Mungkin pake Seorang musisi Yang akhirnya Bunuh diri Pake narkoba Dan kita liat Anak muda sekarang Juga banyak Berpatok pada musisi Ya memang Mereka berpatok Sama musiknya Keren Tapi Kehidupannya pun Juga Rumah yang ancur Musisinya Tapi kan kita Mempromosikan Muka dia Bukan hanya musiknya Tapi sosoknya juga Nah Waktu Anak bikin baju ini Anak kan masih ngeband Nah mulailah Anak Waktu itu tuh ngeband Mulai Karena belum Belum begitu Belum keluar ya Jadi waktu ngebandnya Pake baju-baju yang Berpesan positif Yang mulai Pake baju sendiri Yang Anak gak mau pake Walaupun anak ngeband Tapi pada saat itu Pake baju-bajunya Gak mau tuh Ngewakilin Ngewakilin Yang Maaf musisi-musisi Yang disana Nah setelah Anak keluar Makin digencerin Cuma Karena udah makin tau Cuma awal intinya Pengennya tuh Buat anak muda Itu jangan Sampai Kita Mempromosikan Hal yang gak baik Tapi kita sendiri Gak sadar bahwa itu gak baik Dan harusnya pun juga Kalau Antum pinter Antum Memakai Misalnya Band Orang luar Harusnya band orang luar Itu bayarnya ke Antum Bukan Antum yang Bayar beli bajunya Logikanya kayak gitu Karena Antum mempromosikan mereka Tapi karena Maaf kita dibikin Pemikirannya Diputar gitu Sama mereka Jadi seolah-olah Kita pake Kita rela bayar Uang 300 ribu Untuk pake baju Supaya keliatan keren Padahal kita mempromosikan mereka Kan secara Dari Dari Bisnis sih sebenernya Itu Itu bodoh Kita pake baju mereka Kita bayar Dari situ kayaknya Ini Mendingan kita pake baju Yang mengingatkan Orang pada Allah Makanya Temanya Yang kayak itu Semua orang harus tau Allah Melalui baju ini Kita mau menyebarkan Orang-orang Untuk bisa mengingatkan Robnya Masya Allah Masya Allah Nah ini Bang agak sensitif nih Punten nih Kang Secara finansial nih Kang Setelah keluar Sama Sebelum keluar tuh Gimana tuh Kang perbedaannya Nah ini juga pertimbangan dulu juga Pasti pertimbangan Karena Memang waktu kita di band itu Kasarnya mah Uang tuh merem Gampang Royalty Waktu pulang umroh Terus mulai mempelajari agama Pada akhirnya Uang anak tuh jadi numpuk Numpuk kenapa? Karena Udah gak Saya gak boros yang pertama Dari dulu Memang sudah terbiasa hidup juga Apa adanya Tapi karena Pemasukannya besar Tapi gak banyak pengeluaran Gak banyak pengeluaran Karena emang anak gak pernah hidup Gak pernah hidup Boros Ya sebutuhnya aja Dan pas kita hidupnya Dalam arti Pas-pasan Tapi income besar Tapi kita hidup Anak sama istri Ya paling cuma ke Supermarket beli makan Sekolah anak Istri Berapa pengeluaran bulan ini? Oh cuma segitu ya Pada akhirnya ini numpuk Income-nya numpuk Outputnya cuma Ya segitu-segitu aja sebenarnya Kalau kita gaya hidupnya Gak harus beli mobil Yang mewah Sebenarnya cuma segitu-segitu aja Hidup tuh Makan pun juga Gak terlumah Terus ini Yang banyak ini sebenarnya Buat apa ya? Yang paling ditakutin Kalau anak mati Di isap Ini ditubuk-tubukin Buat apa? Sedangkan sehari-hari Anak cuma pakenya Buat ini Buat ini Sampai akhirnya Bukan gimana caranya Menumpuk Tapi gimana caranya Semua ini dikebawahin Diseimbangin Sama pemasukan kita Jadi Dan Ana Ya maaf ya Di dunia musik Kan udah lumayan lama Ana liat Uang Banyak yang lebih kaya dari ana Tapi Bahagia Belum tentu Ketenangan Belum tentu Apa ya? Ketika mereka Apa ya? Kadang-kadang Malah Kasian Uang banyak Tapi mungkin Sengsara dalam Ya kalau kita Nilainya dari segi Keimanannya Kita bisa Ngerasai nikmatnya Baca Al-Quran Hidayah Kalau kita ngobrol Sama mereka Kita Oh pemahan mereka Kayak gini Tapi Bisa dilihat Betapa Popularitas Dan uang yang banyak Itu bisa merusak Iman seseorang Dan sekarang Orang kalau lihat di luar Oh kasihan Nanti uangnya Berkurang-berkurang Antu melihatnya Dari segi finansial Anda melihatnya Itu dari Anda yang ngejalanin Itu justru nikmat Untuk Karena gini Pernah ngobrol juga Sama Ustad Zaman dulu tuh Orang gak bisa Nimbun makanan Gak ada kulkas Mau makan Ke pasar makan Gak bisa nimbun juga Emas banyak Atau uang Uang belum ada Harta aja ditimbun Pasti Kelihatan gitu Sekarang kita Uang itu gak kelihatan Dan kita timbun Ya kan? Nah Sebenarnya ya Buat anak itu Kalau kita kembali Ke orang Kayak zaman dulu Orang zaman dulu Tanpa menimbun Bisa hidup Kenapa kita harus Menimbun Uang Di bank Karena Karena kita takut Besok kita mau makan apa Berarti kan kita gak percaya Besok kita akan diberi apa Jadi kita timbun Saking khawatirnya Tahun depan kita mau makan apa Kita timbun tuh Uang semuanya Berarti kita gak percaya Sedangkan orang zaman dulu itu Tanpa menimbun pun juga Mereka hidup Dan mulia-mulia Orang zaman yang salaf gitu Masya Allah Jadi gak usah sampai Ditimbun deh Harta Jadi pertanyaan yang tadi Gak perlu dijawab ya Lebih banyak mana ya Setelah Karena relatif Relatif ya Karena buat saya Kalau Nanya tentang income Orang liatnya kan patokannya Kebahagiaan adalah income Kalau saya bukan disitu Karena kita kan ngeliatnya Oh Bang Uki ketika lagi di band Pasti kaya gitu Kenapa ketika berhenti Mungkin langsung Merosot finansialnya Karena gini Saya keluar bukan karena Hina dikeluarin gitu Oh ini kasihan tuh Jatuh miskin Karena ini sesuatu hal yang saya pilih Kalaupun finansialnya itu turun Itu sesuatu hal yang saya pilih Bukan yang Dipaksakan terjadi sama saya Saya memilih jalan ini Saya tahu resikonya Saya nikmatin resikonya Masya Allah Bangnya Satu lagi nih Bang Masalah finansial nih Bang Jadi sekarang Royalty dari Band gak diambil Beberapa fikir yang Dibicara Nah udah nanyain Sama Beberapa ustad Jadi Kalau bisa Royalty itu diambil Karena takutnya dipakai Sama Kalau Antum gak ambil Itu diambil sama orang Dan gak tahu dia pakai apa Mendingan Antum ambil Dan di Salurkan Salurkan Masya Allah Karena memang ada beberapa hal yang Menurut ustad Udah gak boleh diambil Yang ini Tapi apa yang Antum bisa ambil Yang udah terlanjur Harta apa aja Yang Antum bisa pertahankan Yang masih halal Yang haram Beberapa hal juga Kayak gitu Royalty ambil Mungkin ambil Kalau misalnya darurat Antum ambil secukupnya Sisanya Itu beda-beda Masya Allah Luar biasa Setelah Bang Uki ini Menjadi pengusaha Ada gak sih Kenikmatan-kenikmatan Yang berbeda gitu Ketika sebelumnya kan Pekerja seni lah Bahasanya gitu kan Seniman Sekarang jadi pengusaha Ini ada yang beda gak Dalam kehidupan Sehari-hari Enaknya Dulu tuh kan kita Kalau band itu Tim ya Jadi Kalau tim Otomatis segala Semacam kesepakatan Harus kesepakatan tim Kita manggung Kalau yang satu Dua Manggung Yang tiga Enggak Atau empat Bisa jadi enggak Segala macam Jadi Di ujung-ujung sebelum keluar Anak pikir ini Hidup saya tuh Bergantung banget Kerasa Bergantung banget Sama mereka Mereka mau ini Anda dapat Jadi kayak yang Kita bergantung sama Satu sistem disitu Rasanya Ketika keluar Bener-bener Bergantung bener-bener Kerasa tuh Ikatan Bergantung soal Bener-bener Kerjanya sendiri Kalau sekarang Desain sendiri Sama teman-teman Tapi cuma yang Ngasih tugas Tapi disini Anak-anak bener-bener Ngerasa kerja sendiri Dan Uang yang didapat pun Juga bener-bener Kerasa Hasil kerjanya Karena sendiri banget Kalau dulu kan Kita berempat Mungkin ada yang satu Kerja Yang dua Enggak begitu kerja Segala macam Cuma Yang anak rasanya Sekarang setelah keluar Bener-bener tergantung banget Memang di pasar itu Bener-bener Bergantung banget Sama yang di atas Itu bener-bener Karena Kita enggak bisa Ngeluh gimana-gimana Segala sesuatu Ya kerasa Orang datang yang membeli Yang bikin orang itu Datang dan membeli Ya memang Allah Gitu segala macam Jadi kita enggak bisa Apa ya Begini deh Waktu di band Anak ngerasain itu Anak enggak banyak bersyukur Kenapa? Karena job itu datang aja terus Antum enggak minta Enggak minta Dibikin Manggungnya full terus Jobnya akan ada tawar Jadi kita enggak ngerasa Butuh Kita enggak ngerasa butuh Untuk minta Nah setelah anak keluar Bener-bener itu Tapi menjadikan Apa? Koneksi Kita dengan Allah itu Dekat karena Segala sesuatu Kita minta Kalau dulu memang Enggak kayak gitu Mungkin itu hanya saya aja Mungkin orang lain mungkin beda ya Cuma yang anak rasain Setelah keluar Bener-bener bisa Dikit-dikit tuh Bener-bener tergantung Bergantung banget Luar biasa Bang Bang Ujian terberat nih Dari Bang Ujiki Ketika Bang Ujiki Memutuskan hijah nih Apa nih sebenarnya Ujian terberat itu Fitnanya tuh gini Karena ketika Ini sosial media tuh gini ya Sampai Pada akhirnya juga Sempat tinggalin Sosial media Ketika keluar Waktu itu juga keluar yang video Yang dijember Segala macam Anda belum tahu tuh Masalah Apa ya Pemahaman Salah segala macam Belum tahu Itu tiba-tiba di Instagram tuh Banyak komentar Wah ini Ini salah ikut aliran Segala macam Itu aja Itu kan Baca tuh tiba-tiba bikin lagi Ini apa ya Anak Mempelajari lagi Tapi malah Malah bikin saya belajar lagi Makin belajar Makin belajar lagi Nah Itu Itu sampai berapa Bulan tuh Dihapusin tuh Maksudnya gak ngikutin Sosial media Karena memang Komentar sih Memang yang bikin Kita baca lama-lama Ngapain saya baca Baca komentar orang Ya Ujiannya Ya itu Jadinya Dibikin kayak pengen Aduh kayaknya Saya ngambil keputusan yang salah nih Jadi kayak ragu lagi Niatnya jadi takut hancur lagi Nah itu bener-bener Ini fitnah Ini Takutnya Hatinya Kita gak tahu ya Dibulak-bulakin harta Gitu Eh apa Hati Terus kalau ketemu teman-teman lama Kita lihat mereka Wah Enak mereka Ada aja hal-hal kayak gitunya Makanya memang Kadang-kadang Kadang-kadang bukannya Gak mau silaturahmi Atau gimana-gimana Memang kalau Teman-teman masa lalu juga Mungkin kalau sekarang Porsinya gak terlalu banyak Karena Ya itu Fitnah-fitnah itu Ketika kita masuk Kita lihat Kita otomatis ingat dong Masa lalu Terus dalam hati akan ada Duh kayaknya sayang banget Tinggal ini Nah itu anak paling Hindarin kayak gitu Nah cara menyikapinya Dengan ujir-ujir yang terberat itu Gimana nih Bang Oke Nah Tadi salah satunya dari Fitnah Komentar Terus teman-teman Mama mungkin Misalnya tadi ngumpul Ini pertama kali Anak keluar dari band Karena Mereka itu benar-benar Teman yang dari kecil Jadi giliran anak keluar Itu benar-benar kayak orang gila Ini saya gak punya teman Gak punya teman Otomatis kan keluar dari grup Keluar dari grup mereka ya Karena kan itu grup kerja Itu Kalau dulu terbiasa dengan Handphone tuh Ting-tong Ting-tong Kita baca Ketau-ketau bareng Kalau sekarang benar-benar sepi Istri itu sampai bilang Kamu tuh keluar Ngapain Kayak Kayak yang depresi memang Karena gak punya teman Gak ada teman Gak ada Ngapain ya ini Kayak orang Gila Tapi Sampai akhirnya Ya berdoa sih Memang harus berdoa aja Kalau pertemukan aku Dengan teman-teman yang Soleh Pengen punya teman-teman Yang ustaz Tapi Perlahan-lahan gitu Ya Allah Dalam keadaan aku Dulu main musik aja Kau mengabulkan doa saya Tolong dong Kalau dalam keadaan ini juga Kau boleh Alhamdulillah Ini sampai merinding-merinding Semenjak itu tuh ya Melihat Terkabulnya Doa Dikit Dikit-dikit Sampai merinding Ya Allah Bener-bener gak ada Yang dikabulin Jadi Udah gak usah ragu lagi Mau dibikin ragu Lu mau makan apa Lu nanti duitnya dikit Tapi perlahan-lahan Yang paling kita takcu Itu kalau udah melihat Bukti nyata Doa dikabulin Perlahan 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 itu Itu bener-bener dirasain sih Karena Ada beberapa doa yang Yang tak minggu ini Minggu ini bener-bener dikabulin Minggu depan Sampai waktu itu Tiga bulan Anak lihat ke belakang Kok saya gak pernah doa ini lagi Oh iya Beberapa hal doa itu Yang minta teman Minta dipertemukan dengan ustaz Dikabulin semuanya Anak minta pekerjaan Ya Allah Segala macam Terbuka pintu-pintunya Jadi ketika kita Muhasabah diri Iya ya Udah ada beberapa doa Yang nanggak doa lagi Karena emang Ini kayaknya Yang salah doa Dia udah minta Doanya udah Akhirnya Cuma Masya Allah Ketika doa itu Udah mulai Kelihatan terkabul-kabul Kan itu kan kita Makin yakin Makin yakin Dan jangan ragu lagi Itu Masya Allah Pengalaman itu Luar biasa Terakhirnya Bang Tips Buat Sobat Mojo Ataupun Para pemirsa Yang nonton Yang ingin Berhijrah Itu Dari Bang Oke gimana Nah ya Tadi masalah itu Masalah teman juga Itu sangat-sangat Ngaruh Kalau Buat yang baru Hijrah Memang Gini loh Jangan Depresi Sendiri Bahwa Kamu tuh gak sendirian Orang-orang yang Di jalan Di jalan Agama Allah Itu Insya Allah dimuliakan Gak mungkin Lu hijrah Terus depresi Hina Gak punya teman Terus Hidup lu terpuruk Berarti ada yang salah Dari proses lu Memang kita harus Datang ke kajian Karena Alhamdulillah Waktu itu sering Waktu itu datang ke kajian Ketemu teman-teman Ketemu MBI Waktu itu Ada salah satu acara Di JCC Tiba-tiba Ini perkumpulannya Asik ya Kayaknya Maksudnya Mereka ngaji Ana juga suka motor Cuma Gak ada akses ke sana Memang Gak ada akses ke sana Waktu itu Ada acaranya Alhamdulillah Ustaz Shafiq Ngisi di JCC Juga Itu Waktu Ana datang Sama istri Itu di depan Udah ada orang-orang Pake baju biru MBI Masya Allah Itu langsung Tiba-tiba banyak teman Di situ Langsung tukeran nomor Ana pulang acara Itu tiba-tiba Udah ada di Tiga grup Masya Allah Masya Allah Masya Allah Nyambung Nyambung Dan Masya Allah Sekarang Teman Ana Sekarang Dan grup Grup Naji Maksudnya Di grup Di Whatsapp Itu Jauh lebih banyak Daripada sebelumnya Jadi Lebih rame Jadi Ini Ini doa yang Anak minta Minta banyak teman Dikabulin Dan Masya Allah Dan Ini Takjubnya sama Allah Itu kayak gini Dulu Waktu Ana punya teman Mereka tuh berbagai karakter Ada yang konyol Ada yang serius Allah ganti sama karakter Yang mirip-mirip Cuma mereka Dibungkus dengan Keimanan Jadi pas liat Si ini tuh temannya Mirip si ini ya Si ini mirip si ini ya Tapi Masya Allah Tapi bedanya Bro-bro Ntar sholat dulu Iya Kita lagi sholat Iya Masya Allah Luar biasa sekali Jadi tips dari kamu Oke tadi Kalau siapapun Kamu dan jika ingin kamu Jika kamu ingin hijrah Cari teman Cari teman Jangan takut ya Jangan takut sendirian Jangan takut depresi Dan kalau misalnya Bingung nih ketika hijrah Mau kemana Ya bisa search aja di Instagram atau social media Kajian-kajian Dan kamu bisa menemukan Teman-teman yang mungkin Bisa Bisa Membantu kamu Untuk Lebih istiqomah Di dalam berhijrah Karena Berhijrah itu mudah Istiqomah itu yang susah 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 sekali Apalagi punya Apa ya teman-teman Yang suka nyinyirin kita Itu komennya pedes banget Biasanya Oke itu aja Jazakallah Atas waktunya Semoga bermanfaat Dan semoga buat teman-teman Atau sobat mojo Yang menyaksikan video ini Menjadi Seperti inspirasi Dan juga bisa Menjadikan Semangat Buat teman-teman Yang sedang berhijrah Dan kamu gak sendirian Dalam proses berhijrah Mungkin itu aja Dari kami Wabila Taufiq Walaidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa